Mobilnya gimana? Mobil yang paling sehat Dibuka Spion Go! Panitia! Panitia! Kabelnya salderan Halo, 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 halo Halo, bro! Iyaaaaaah! Hahaha 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 Apa paling kreata, Noah? Partner itu harus dipuji Partner itu harus diberi kepercayaan Bukan saling berantem Bukan saling ngamuk Oke, berapa? 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 Lepasih Sel banget Ditanggrek, Cuka Orang udah dibilang Dibrif berapa kali itu lah Orang gak mau denger tuh Dibrif berapa tau? tentel baru Gorong tentel baru Gorong selamat pagi itu jangan liat sini dulu Anda lagi ya saya lagi gimana kabarnya mana traktiran sarapannya ya memang di traktir tapi kalian traktiran hotel ya kan saya yang bayarin itu gratis tapi kalau saya yang bayarin bilang aja traktir hotel bukan traktir breakfast ya udah yang penting banget itu balance kali ini pasti ada hubungan sama lifestyle karena tumben tuh casual sekali ya gimana tidurnya nyenyak harusnya terlalu nanyanya ke dia karena bemper rusak Oh gitu masih dipermasalahkan tempel dorong oh gitu masih tempel dorong terus jadinya tiga kali tidur lo nyenyak tidur lo nyenyak sekali bantalnya empuk tuh dia nyenyak tidurnya puas satu tim tuh harus kompak tidur puas kompak om udah siapa kenapa ini pakai satpam gitu oke baik itu di belakang kalian sudah dilihat tadi silahkan dibuka saja sekarang ah penasaran nih gue suka nih dikasih apa kita hari ini pernah lihat Oh ini mau motor gue kenapa di bawah sini mah ini mudah-mudahan diri kenapa diangkut ke sini karena ada kejutannya silahkan dibuka konsolnya nomornya udah ada lagi dibuka laci ya Wih 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 RR460R ya jadi sekarang sudah bisa dibawa ke jalan raya ini kurang cia aja nih finally oke karena untuk menuju titik challenge berikutnya kalian harus menggunakan motor itu ini motor enak banget loh dan untuk koordinatnya bisa kalian cek di HP kalian masing-masing kenapa mesti pakai koordinat sih kenapa nggak langsung kasih tahu aja kemana ini di Jabodetabek juga loh kenapa memang suka-suka saya kan ya baterai gua tinggal 21% kok bisa pagi-pagi udah 21% semalam nggak ngecas lupa semuanya udah kesenangan menangkan pengen bawa tidur aja nora itu bisa ngecas di motor dan kalian harus membonceng navigator kalian Hah oke nggak masalah nggak masalah nggak masalah oke sudah dilihat koordinatnya udah sudah dikira-kira titiknya kemana mana koron jauh dari sini di HP oh di HP di HP kan sudah saya bilang silahkan bisa langsung siap-siap dan menuju titik selanjutnya tak pakai jaket helm dulu ya jaket helmnya disediakan juga disiapin juga sudah aman bentar-bentar ada poinnya nggak paling tidak ada sama helm ini kita riding aja Masa sih dia mau ngambil ke lemari baju gue enggak istri banget warna putih ya oke merah diikuti sama orang akhirnya setelah lama di rumah jadi juga ini plat nomor itu kenapa MOB bukannya kemarin OMB itu ini yang bener-bener ini Oh kemarin dari OMB minta diurus ditukar lagi jadi MOB tau nggak mau artinya apa kalau dikamus segerombolan orang yang melakukan aktivitas negatif nah ini ketuanya makanya mereka ngomongnya kami karena segerombolan kan segerombolan tuh nggak mau ketanggep ya pakai topeng semua udah-udah ini motor dari mulai dateng udah gatel banget pengen pakai tapi baru sekarang STNK selesai ini kilometernya baru satu lihat bagasinya gede banget terus dia naruh tool kita juga rapi di atas ini puternya gede lihat tuh Aki itu gampang nggak perlu buka-buka baut tinggal dibuka dari sini akhirnya setelah sekian lama di rumah bisa dipakai juga karena STNK nya sudah jadi gue tidak sabar pengen dan menikmati motor ini lihat ini deh ini fitur favorit gue nih karena kan gue kan main handphone terus ya dan selalu lobet di sini itu ada port USB charger nya aman udah ini kalau misalnya mau jauh-jauh kilometernya harus dipamerkan ini kilometernya lihat masih satu belum dipakai dari kemarin datang ini gara-gara STNK nya belum jadi bagasinya lega 30 liter isinya bagasinya sama seperti tangki bensin mobil kecil tangki bensinnya di tengah ada storage lagi di sini ada charger nya langsung USB charger senenya ini besar nyalanya gede kelihatan kita siap-siap riding kanan giri bencetlah selamat menikmati 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 sebelum cerima selamat menikmati selamat menikmati Nanjak nggak? Nggak, ngitungnya setelah jalan Nggak lah, ngitungnya dari awal mobil Dinyalain dan pakai seatbelt Sudah duduk di dalam mobil, drivernya Belum pakai seatbelt Eh, ini mau ngikat di mana emang narik? Ada tauingnya Oke, dikasih waktu 5 menit untuk sampai garis finish Setelah 5 menit belum sampai garis finish Akan dihitung jarak tersebut Sebelum memulai, sebelum memulai Teman-teman akan saya berikan kaos untuk dipakai selama challenge Gue mau narik bundur nggak? Boleh, terserah Oh, narik bundur boleh? Ini ya, ya Eh, benar-benar, kenapa boleh? Bebas gayanya Dia mau mengubah mobil front wheel drive jadi rear wheel drive ini Bebas Semua kita tanyakan ke Panitia Bebas Mau narik samping, mau narik lurus, mau narik mundur, bebas Yang penting ditarik sampai finish Asal ada towingnya Dia jadi rear wheel drive kalau begitu Tadi ada sedikit keributan Saya mau lepas ban serep, nggak boleh Ban serep tetap harus ada di mobil Om Mobi mau setel tekanan angin ban Nggak boleh juga sama Panitia Nah, sebenarnya ini kan Penggerak belakang diuntungkan kan Karena dia traksinya lebih bagus gitu Kalau dalam kondisi seperti ini Sedangkan mobil saya penggerak depan Tadi saya nanya ke Panitia Boleh nggak saya nariknya sambil mundur? Boleh Walaupun lebih beresiko karena lebih berat ke mobilnya Tapi boleh Karena yang penting itu traksi Kita coba nariknya mundur Ya Beda Ini talinya tegangin dulu baru tarik Nggak, gini Masing-masing kan punya strategi masing-masing Nah, lu Saatnya geng ini sama kayak kemarin Langsung aja sikat Tegang tarik Langsung aja sikat Dengerin kata gue, lu mau menang apa nggak? Tegang tarik Sakit juga Jadi mobil di sini beraneka ragam memang Arief dengan 2.300 cc Om Fitra dengan 2.000 cc Kami dengan 3.000 dan Ridwan dengan 2.800 cc Tapi yang paling lemah itu memang Om Fitra Secara cc Cuma dia selalu penuh dengan strategi Mau narik posisi mundur Ya, nariknya mundur Ya, itu penuh dengan strategi Tapi mobil ini tidak didesain Siapapun mobil Manapun mobil tidak didesain Untuk narik mundur Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena itu adalah mobil Front wheel drive Yang dianggap kalau begini Ban yang lebih dekat ke bebannya Itu lebih punya traksi Untuk menarik Kalau di calon sini Sebenarnya yang paling punya benefit itu Omobi Karena cc-nya paling gede Tenaganya paling gede Dan penggerak belakang Dan robotnya yang ditarik Juga yang paling nganteng Kita lihat tapi Kita nggak tahu juga Ya, siap Siap Wah, kenceng Enak banget Enak, iya Caritas yang berangkat Iya, kenceng ya Bisa Kenceng banget Boleh Kenceng Gila, portless banget Asli Ada wheel spin sama sekali loh Ya, tadi gue agak ragu di awal ya Gue nggak ngerti traksinya seberapa Ya, karena kita nggak disuruh nyoba dulu sebelumnya Tahu kayak gitu Gue gaspol aja semuanya Ya, memang Dari giliran pertama tuh Nggak enaknya kayak gitu Jadi apa ya Jadi bahan pelajaran buat yang berikutnya Kita belajar dari kesalahan orang-orang sebelum kita Halo ya, siap Oke Aku mulai ya Untungan tangan Apa kabar mobil gue ya Lebih cepet dari gue Dari penghitungan gue sih Dia lebih cepet dari gue Tenaga kami sih Lebih besar ya Terasa bener-bener lebih besar Sudah pasti Dan beban yang ditarik Mudah-mudahan memang lebih enteng Tapi kayaknya nggak enteng-enteng amat Yang pasti Traction kami sangat kurang Karena Bun yang tidak terlalu lebar Ini bunnya Lebarnya hanya Lebarnya hanya 205 Sementara Ridwan lebarnya 275 Yaudah, nggak apa-apa Kita sudah mencoba yang terbaik Tadi kami nggak Bener-bener nggak kami gas habis Kami main-mainin Karena ya toh udah loose track juga Oke ini oke Sebentar lagi kita mulai Mobil paling pelan Narik Mobil yang paling berat Dengan pengemudi yang paling tidak berpengalaman Arief Tinggal ngegas ya ini Pakai mode W Arief W Wena Wenceng Padahal winter Startnya gigi 2 Oke Oke Ngarik siap Oke Mulai dari 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Kanan kiri Kanan kiri tuh Dia udah LS ya Nggak ada Kok bisa, kok bisa Rata Oh, berusaha keras Kasian 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 bersihin kariknya Tadi itu berapa? Kasian tuh Mercy Berusaha keras gitu Aduh, eternal harus ya Lu mencium bau-bau kemenangan Atau bau-bau kopling Karena kalau nggak Bannya yang slip Koplingnya yang slip Koplingnya masih bagus nggak sih? Nggak Koplingnya udah mulai agak meleset Ini udah dipastikan Gue yang paling pelan Lu kadang-kadang startnya Masih ada gue Apa? Startnya terlalu maksa Startnya lu Nggak ada petraksi jadinya Tapi mau gimana itu Nggak gimana Tapi oke Nggak, gue pelan-pelan Ya begitu Sesuai yang kita Sudah bayangkan Kayaknya lebih cepet dari gue sih, Rip Nggak lah Nggak, lo cepet nih Lo cepet lah Lo juga ada satu Nggak, antara satu dua Antara Rituan sama mobil Rituan juga kenceng Ini yang paling menarik nih Nggak mundur Lihat-lihat Pas di bumper itu talinya Bumpernya sampai naik Bumpernya naik Ini kena gini Asroda bisa patah Kata Om Bito Nah ini bumper aja udah begini Oke, siap om fitras Akui pengundur 3, 2, 2, 2, 2 Oh nggak Lua Keluar trek Hampir keluar trek Mobilnya kayak keluar trek udah udah kena garis tuh Oke enggak tadi mundurnya kalau maju tadi gue pasti spin doang itu nggak bakal maju itu oh nggak nyangka eterna kuat saya cuma takut mesin copot gearbox copot tadi ternyata bisa enggak tahu berapa waktunya yang penting tadi finish begitu dapat traksi langsung gaspol strateginya lumayan berhasil sih mundur jadi mobil ini yang front-wheel drive dibikin seolah-olah rear wheel drive ya gimana oh ya seperti sudah dibayangkan berat juga sih itu bukan mobil ringan juga jadi siapa yang menang yang menang diumumkan nanti biasa terakhir bikin penasaran aja karena masih ada berikutnya yang menanti masih ada lagi Oke tapi bentar ini kan panas banget saya minta izin pakai sunscreen spray dulu dong Oh boleh silahkan bisa banget eh 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 enggak bagi-bagi bagi saya tadi sudah pakai papala tapi mau pakai lagi aja Oh boleh silahkan nggak masalah eh Om Om ah muka juga dong muka juga dong muka juga ini soalnya item dari Bali belum hilang Oh begitu saya nggak mau hitam lagi kemarin sempet lupa pakai ms-blow sunscreen spray biar terlindungi Oke udah dipakai semua Oke Oke udah sudah terlindungi Oke saya beritahukan saja untuk challenge berikutnya adalah Agility challenge apa itu kelincahan apa itu Agility kelincahan jadi nanti kalian akan mengikuti track melalui beberapa track of road yang ada di sini yang sudah ditentukan oleh Om Dito sambil memangku baskom aduh mas kondisi air air dong jangan gigih kiri-kiri pangkut berarti ada di dalam mobil betul air terbuka di dalam mobil betul sekali ini versi bedanya versi bedanya dari yang kemarin ya betul yang nyetir siapa yang nyetir siapa yang nyetir kalian sendiri lah terus airnya dinilai nanti betul ini bobotnya lebih berat waktunya apa airnya di Bali dong tapi ntar Om Fitra pelan-pelan lagi makanya waktunya apa-apa airnya nih yang bobotnya lebih gede 50-50 Oke boleh dipegang baskomnya boleh tapi Kak pasti akan menyusahkan juga sih untuk nyetirnya karena track of roadnya gimana Om Dito track of roadnya tidak aspal dan banyak rintangannya ini electric seat bisa rusak tapi mobil kita bisa di bawah jog jadi jangan alasan karena elektriknya ada di bawah jog tapi mobil kita pasti bisa lewat poin paling kencang paling kencang dapet berapa nomor 2 paling kencang berapa 10753 yang paling tinggi yang paling cepat itu 10 sama juga air yang paling banyak 10753 juga sekali berarti harus bisa nggak bisa belain salah satu nih 50-50 semuanya sama 10753 boleh dipegang ditutup nggak boleh ditutup nggak boleh pegang ajalah karena harus megang setir juga gimana boleh ganti celana dulu kan boleh silakan nggak masalah saya nggak bawa nggak bawa baju ganti nggak bawa celana ganti resiko Oke ada aja panitnya juga akan dipandu oleh Om Dito karena dia akan mengarahkan treknya bagaimana Oke dan urutannya seperti biasa diundi ah itu karpet bau deh tuh lah kan nggak ikutan urutan tadi aja enggak dong diundi lagi dari sana dong sekarang dari Om Fitra lihat yang ngasih undian topinya kami suka turbo artinya apa itu ya udah disetting lah lihat nih pasti terakhirnya mobil ini kalau mobil terakhir berarti beneran disetting coba 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 oke ya 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 bareng-bareng silahkan juga 2 lagi tiga satu kenapa gua yang pertama Oke kapan kita mulai saya sudah ganti celana tunggu dulu kok tunggu Eh ganti celana lagi ya kan boleh ganti celana emang nggak boleh jadi orang banget tadi bahwa cara aja nggak boleh diturunin boleh saya bilang tadi boleh nggak apa-apa tuh tuh itu bener tadi Jadi gini tunggu dulu sebelum dimulai tadi saya saya sudah melakukan pengecekan ternyata baskomnya tidak semua muat di setir mobil kalian daripada risiko ntar nih maksudnya ngatain gengut atau gimana sih kan ada mungkin ada yang perutnya nggak muat itu mungkin papala nyoba pakai perut papala sendiri ya tadi sudah dikecek makanya siapa ah dan juga ada yang manual nyetirnya susah kalau megang kan harus dua tangan jadinya saya buat team up saja ya gimana jadinya jadi challenge-nya diubah enggak sama rute sama kita kita bikin team up saja jadi yang megang baskom adalah tim mat kalian ya rugi dong jadi dua kali satu-satu masa gara-gara orang lainnya nyetir dua kali Oh gantian habis itu jangan dapet Ridwan lagi ya memang kenapa enggak suka kan enggak ada tabrak-tabrakan tetap aja dia masih mau menang nggak nggak mau pokoknya nggak peduli pokoknya yang Ridwan ini nanti tinggal tukeran aja isi baskom juga nanti diulang tidak sama tapi pengaturan poinnya tetap sama ini akumulasinya apa janya-janya ada intimidasi dari Om Fitra gara-gara dia manual ini pasti dari perutnya paling gendut nggak muat tuh baskom kalau gara-gara ada satu peserta terus jadi berubah challenge ya itu kemarin gue pakai sit-down nggak saya nggak ngomong apa-apa saya pengennya malah kencangan doang nggak pakai baskom Oke ya mungkin nantar ada yang setirnya kamu atau bagaimana saya pertimbangkan jadi team-up saja haduh oke siapa 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 biasa dengan stick es krim Oh saya sangkain biasa kayak kemarin saya ada hari ini mobilnya marituan Oh enggak jadi stick es krimnya silahkan gue jadi bingung nih mau milih yang mana mobil gua paling keras loh tolong ya aduh Ridwan Ridwan kenapa sih takut sama-sama gue Hai Wan ambil dulu ini kalau mau mobil itu males bacotnya nggak bacot siapa yang bacot mobil paling nyaman coba yuk yuk silahkan dibuka A A A kita itu kita itu tenaga mesinnya paling kecil berdua dan kita mobil yang paling kerasnya dua-duanya iya udah tukeran berkat gue itu lu mitos lu terpecahkan itu apaan menang kemarin berkat siapa enggak ditabrak yang menang itu enggak tetap dari Arief nomor satu ya Arief nomor satu harusnya gue jangan ganti cara dulu dari situ semua sesuai posisi nih start dengan urutan yang tadi Oh jadi itu harus dari paling jauh startnya kita paling jauh waktunya itu udah kurang dong ya udah undian gue juga disitu kita juga udah udah gede gue giliran undian kok dapet yang terakhir malah jadi paling sial lagi Oke silahkan siap-siap sama hobi lagi kayaknya Arief yang pertama kali nyetir jadi kayaknya saya yang pertama kali basah nih kan gila gila lah ini pasti ada akal-akalan ini ini manusia nih nggak bener-bener ayo kita nggak bisa menang dengerin kata aduh udah lah ngasak ada brief-brief apa serah deh kasih tau nggak mau denger nggak ada strategi-strategi dah percuma nggak didengerin strateginya gini 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 jalan udah tahu yang halusnya mana udah tau om lu kan paling jago tahan air om jadi pas bagian gua gua yang paling kenceng aja nanti pas bagian lu ya gua paling basah dong udah deh gini pokoknya pas pegang air udah tahu mau beloknya kemana tahan dan belok kanan tahan miring kanan beloknya tahan miring kiri pokoknya gitu aja dan posisi paling stabil mobil itu di tengah kan jadi agak ketengah basahnya ini nanti nih liat ya vitra airnya apa namanya Arief ya pasti yang satu kenceng yang satu lama ya kan kita kenceng dua-duanya aja ya kita normal nggak gini kita normalin dua-duanya dua-duanya airnya sebanyak-banyaknya liat mereka tuh sekeras sempuk-sempuknya keras mobilnya daripada kita oke kita strategi kita itu air sebanyak-banyaknya udah cukup bisa menang udah cukup bisa menang kita polisisi paling tidak menguntungkan nih Arief sebenarnya mobil kita yang paling kecil tenaganya kita tenaga paling kecil dan paling keras suspensinya oke gua ada tapi nggak tahu kita cocok nggak yang pas di giliran gue paling nggak mobil gue jauh lebih nyaman dari mobil om iya di mobil gue kita bela-belain air airnya full bener-bener ini ya jadi gua agak pelan yang pas di lo yaudah gua rela mesin aja ya lo kebut aja lo sikat yaudah sama gitu aja iya jadi yang gua sikat di mobil gua ya di sini kita airnya ya tapi jangan terlalu pelan juga karena waktunya di jumlahin kan iya ntar lo bilang aja kalau misalnya mau lebih kenceng ya oke oke sip lo hati-hati di situ tuh ini gue kangen-kangen dong yang paritinnya ini kan gini nih di sini lo ke kiri dikit nih Arief nah kalau muter balik disitu ya muter balik biasa aja supaya nggak ngek-nok-ngekok maju mundur ambil kiri-kiri ya sini-sini lumayan rata udah tinggal di sini aja Terima kasih 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 Wow Terima kasih 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 Terima kasih